Intro Masa-masa sudah mendekati akhir ini ya. Ini ada pertanyaan yang tidak boleh kita jawab. Enggak, cuma tanya. Seandainya selesai ini mau ngapain. Ada yang bilang, aku mau maraton. Maraton? Kita bicara karir kok, dia lari ke maraton. Jadi Anda mau maraton itu? Mau karena tahun ini usia 60. Jadi usia 60 di Indonesia itu masuk kategori lansia. Mohon maaf Pak Rektor. Tenang-tenang, dapat diskon-dapat kereta api. Jadi masuk kategori lansia. Jadi kita bikin resolusi umur 60 tahun. Ya itu, mau udah daftar. Mau ikut Berlin Maraton, nanti akhir September 42 kilo lari. Dan cita-citanya mau beresin 6 major. Maraton itu ada 6 major. Paling gampang Berlin, nanti Chicago, nanti London, nanti Tokyo. Yang susah itu New York sama Boston. Susah banget tuh. Masuknya aja susah. Jadi mau beres sebelum 65 tahun. Itu sebenarnya deniability. Karena sudah mulai dikatakan, ya kamu orang tua loh. Gitu kira-kira begitu. Oke, jadi ini serius ya. Ya kita gak bisa apa-apa selain mendoakan agar 6-6nya bisa selesai ya. Dengan sehat. Kecuali kalau ada tugas baru ya. Tapi omong-omong, Anda sebenarnya pernah membayangkan gak? Jadi Menteri Kesehatan dalam hidup Anda. Gak pernah. Oke. Tapi apakah Anda bahagia dengan posisi ini? Bahagia. Apa karena di depan ini Anda bilang bahagia? Walaupun banyak yang sebel, tapi bahagia. Coba diulang gak? Aku gak denger tadi. Oke, apa yang membuat Anda bahagia? Menyelamatkan banyak nyawa orang. Apalagi waktu COVID. Kita bangkir kan, bangkir kan urusannya uang, investasi. Jadi begitu tua, kita tahu kan. Pak Rektor pasti ngerti. Kita butuh punya tabungan cukup supaya depositonya aja bisa buat kita hidup. Jadi hidupnya berapa juta atau berapa puluh juta sebulan, kita mesti punya deposito yang bunganya cukup. Cuma kayak kita sebagai orang yang percaya terhadap agama, kan hidup kita gak disini terus kan? Nanti pindah ke rumah yang lain. Nah saya udah sempat mikir kalau rumah sana, depositonya bisa pindah ke sana gak? Kayaknya gak bisa gitu. Gimana pindahin bunga deposito ke sana? Jadi di agama saya tuh ada tuh yang bisa pindah ke sana tuh ada. Pindah dimensi. Itu adalah depositonya berbentuk amal ibadah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Itu sebabnya kenapa Pak Rektor sampai usia lanjut pun ngajar terus. Aku rasa dia sedang memupuk deposito supaya bisa pindahnya ke atas gitu. Jadi aku masuk kesehatan, masa sih itu nyelam vaksinasi 200 juta orang, gak diingat sama sana kan? Dicatet sama dia, wah bunganya masuk terus. Jadi motifnya itu sih. Motifnya itu ya. Sebagian dari anak muda di kampus-kampus di luar sana. Karena di sini baik di atas maupun di bawah kan tadi sudah mayoritas memang bidangnya kesehatan. Tapi di luar sana yang nonton kita ini macem-macem. Dan banyak anak yang kemudian masih galau ketika dia merasa pilihan jurusannya itu kok gak tepat dengan apa yang dia bayangkan sebelum masuk ke kampus itu atau sebelum memilih jurusan. Dan kemudian menakar-nakar kembali apa profesi yang paling tepat untuk aku di kemudian hari. Nah Anda ini kan salah satu sosok yang selalu dijadikan contoh bahwa di bidang apapun juga seseorang bisa sukses. Tadi latar belakang pendidikan, kemudian profesi dan seterusnya. Jadi yang jadi pertanyaan kemudian ketika Anda berada di karir yang berbeda dengan apa yang Anda pelajari di kampus. Bagaimana Anda menyelesaikan diri ketika pindah menjadi bankir dan kemudian BUMN ya. BUMN ini kan setengah lah ya. Bankir, BUMN itu ada birokrasinya. Kemudian sekarang masuk sebagai birokrat. Bagaimana Anda shifting dari satu bidang ke bidang yang lain tanpa kemudian berhenti oleh karena aku tidak tahu ini bidang apa ini dan seterusnya. Bagaimana Anda mengatasi ini? Intinya ingat bukunya Steve Jobs. Ada buku namanya Stay Hungry, Stay Foolish. Itu masih baca tuh. Tunggu, Stay Hungry ini apa? Pesan moral yang Anda mau sampaikan. Pesan moralnya adalah jangan pernah merasa cukup atau merasa pintar atau merasa sombong dengan kepintaran yang kita miliki atau ilmu yang kita miliki. Jangan pernah merasa cukup ya, selalu lapar. Ya, jadi waktu saya di dulu pernah pertama kali kerja di IBM ya. Jadi waktu IBM tuh kalau yang juara salesnya paling bagus dikumpulin dikirim ke Bangkok. Umur saya masih 24 kali, 25 ya. 25 dikirim ke Bangkok. Semua juara-juara dari masing-masing negara di Asia. Yang presentasi, biasalah ada motivational speech kayak gini ya. Yang presentasinya Profesor Rubik's Cube. Yang bikin kotak Rubik tuh yang warna merah kuning hijau yang diputer-puter gitu. Dia tuh presentasinya kayak gini, dia kasih pertanyaan tuh, 10 pertanyaan. Nomor satu, apakah kamu adalah karyawan yang paling pintar di perusahaan kamu? Jawab, ya atau tidak. Nomor dua, apakah kamu prestasinya adalah masuk top 3 di perusahaan kamu? Jawab, gitu. Pertanyaannya begitu semua. Ini kan semuanya juara-juara kan? Jadi semuanya top, tinggi-tinggi semua. Jawabnya, iya kita paling pintar, paling jago, paling hebat. Abis gitu dia ngomongnya lucu. Nah, orang-orang kayak kamu ini adalah orang yang paling rawan terkena penyakit namanya intellectual trap. Penyakit ini menyerang para CEO. Penyakit ini menyerang banyak orang terkenal. Profesor-profesor. Kenapa? Karena merasa diri paling pintar. Merasa diri paling hebat. Jadi dia trap their mind untuk mendapatkan masukan-masukan ilmu baru. Apalagi kalau yang ngomong koasnya. Apalagi yang ngomong mahasiswanya dokter baru lulus. Kita profesor. Uts, gak mungkin dia bisa lebih pintar, lebih benar dari aku. Tep, dia tutup tuh. Itu dia bilang intellectual trap. Kalau aku bilang lebih suka intellectual humility. Once kita punya intellectual humility, kita tahu bahwa yang kita miliki itu sebenarnya dari ilmunya Tuhan itu kecil banget. Dan you are very open your mind untuk anything masukkan. Jadi teman-teman koas nih, ini kan baju merah katanya baju koas nih. Aku tadi dibilangin. Itu main case-nya, itu kalau ada masalah panggilnya panggil koas. Walaupun yang terakhir dilarang juga. Ngapain manggil koas, itu kan anak buahnya kita. Kalau denger dari kita aja, jangan dari koasnya gitu kan. Kalau di koasnya nanti curhatnya ketahuan semua kan. Jadi gak boleh denger dari koas. Tapi main case-nya manggil-manggil koas. Main case-nya kumpulin tuh dokter-dokter di daerah tertinggal tuh. Yang gajinya gak dibayar-bayar. Aku telpon, masalahnya apa sih? Main case-nya kumpulin tuh dokter-dokternya yang gak bisa kembali dari luar negeri. Dokter Tony itu kan dari Singapura. Aku dengerin, kenapa sih gak bisa kembali? What is the problem? Begitu kita denger kan, kita mendapatkan perspektif baru yang selama ini mungkin tim saya gak pernah mau cerita kan. Atau orang-orang senior gak pernah mau cerita ke saya kan. Tapi dengan gitu pengetahuan kita jadi lengkap. Dan kita bisa pakai moral judgment-nya kita. Ya ini gak bener. Lepas bahwa semua orang senior bilang harus begini. I don't think this is the right thing to do. Misalnya aku bilang, gak ada tuh namanya dokter spesialis di seluruh dunia mesti bayar uang kuliah ke FK. Jadi saya jadi gak enak omongin. Tapi gak ada tuh yang namanya dokter spesialis mesti bayar uang kuliah di FK. Yang beneran dokter spesialis ya di gaji gitu kan. Kita kan aneh sendiri di dunia gitu. Kayak gitu-gitu lucu-lucu jadi mau ketawa sendiri juga. Cuma kalau saya ngomong gitu nanti marah kan. Yang banyak yang marah ke saya tuh. Gak ada tuh misalnya USG itu harus dipegang dokter spesialis itu gak ada. Di luar negeri tuh nurse yang pegang ultrasound gitu kan. Kan aku bagi-bagiin ultrasound banyak yang marah kasih gratis. Ultrasound gak boleh lihat laki-laki sama perempuan. Wah gak boleh lihat laki-laki sama perempuan ya. Kenapa? Gak boleh itu kompetensinya dokter spesialis. Aku bilang luar negeri ya nurse yang liatin laki-laki sama perempuan. Kayak gitu ya. Bahwa emang ada tarifnya ya mungkin ya ada tarif. Tapi setengahnya bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya ya Indonesia satu-satu jadi dunia lah. Tapi balik lagi artinya stay hungry, stay foolish, be intellectually humble, willing to listen dari anak-anak muda. Then you, kita bisa belajar jauh lebih cepat dan kita bisa mengagumi betapa tidak tahunya kita. Terhadap pengetahuan atau kekayaan alam ini kecil sekali pengetahuan kita. Gitu Pak Andi. Mudah-mudahan jadi teman-teman gitu ya nanti ya. Kalau udah jadi profesor ya, dengerin yang bawah-bawah juga. Jadi yang ditakuti manusia itu bukan uang. Yang ditakuti manusia nomor satu mati. Gue enggak lho. Itu beritahu nomor satu saya bingung juga ya. Padahal kita tahu kita bakal wafat ya. Tapi mati itu orang takut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.